Menurut Imam Fahru Rozi, ada dua hal yang bisa dilakukan untuk mengalahkan syaitan, yakni dari atas dan dari bawah. Penjelasan lebih lanjutnya seperti apa Ustazah? Maksudnya, manusia bisa mengalahkan syaitan dengan cara dari atas, yakni kita berdoa memohon kepada Allah agar kita bisa mengalahkan syaitan dan kita diselamatkan dari syaitan. Dan cara dari bawah, maksudnya, yaitu kita bersujud kepada Allah, artinya kita melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sedangkan Imam Ash-Sharawi menegaskan, sesungguhnya manusia bisa mengalahkan syaitan selama ia senantiasa bersama Allah SWT. Yang dimaksud oleh Imam Ash-Sharawi ini adalah, merujuk pada sifat Ma'iyatullah tadi. Ustazah, apa ada tips atau pesan dari Rasulullah supaya kita bisa mengalahkan syaitan? Ada, salah satunya di dalam hadis riwayat At-Tobarani dan Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan, karena dengan demikian kamu dapat mengalahkan syaitan. Menyimpan lidah maksudnya bagaimana, Ustazah? Menyimpan lidah artinya kita diam dan hanya berbicara jika memang ada manfaatnya. Para salah pendahulu kita dulu lebih banyak diam daripada berbicara. Sebab dengan diam akan mengurangi dosa dan bahaya yang timbulkan oleh lidah. Imam Gozali dalam Ihya Ulu Muddin mengatakan, Ketahuilah, lidah mempunyai bahaya yang sangat besar dan sangat sedikit orang yang selamat darinya, kecuali dengan banyak diam. Ustazah, apa ada tips lain ya? Ada, dengan membaca basmala setiap kali kita mengerjakan sesuatu, insya Allah kita dapat mengalahkan syaitan. Dalam hadis riwayat muslim, Rasulullah menjelaskan, Syaitan dapat kita kalahkan dengan kita membaca basmala setiap kali kita mengerjakan sesuatu yang baik. Misalnya kita makan, kita minum, kita masuk rumah, kita memakai pakaian atau lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!